Pemeriksaan KPK memeriksa Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Gatot Dewa Broto terkait pengembangan kasus janda hibah dari Kemenpora untuk KONI. KPK ingin menggali informasi terkait pola pengelolaan anggaran program Kemenpora di tahun 2014 sampai tahun 2018. Pemeriksaan Gatot Dewa Broto kali ini masih berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan swab dana hibah dari Kemenpora untuk KONI. KPK ingin menggali informasi terkait pola pengelolaan anggaran program Kemenpora di tahun 2014 sampai 2018. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan lima tersangka yaitu Sekjen KONI Endang Fuad Hamdi, Joni Eawui, Deputi Empat Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen, Adi Purnomo, dan Staff Kemenpora Eko Trianto. Tadi lebih banyak dari aspek regulasi. Kemudian yang kedua juga apakah tradisi semacam kayak kickback itu apakah lazim di Kemenpora. Saya katakan enggak. Kickback berarti nanti itu ya pertama korupsi, kedua ya merusak citra. Kemenpora saya kira juga pernah diperiksa ya sebelumnya untuk informasi-informasi yang ia ketahui. Karena posisi di Kemenpora membuat yang bersangkutan memiliki beberapa informasi yang perlu kami dalami lebih lanjut. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Gali Bagas, INews melaporkan.